Nah, teman-teman yang pengen belajar masak bisa dimulai dari yang simple-simple dulu nih. Misalnya, mengolah makaroni yang bisa dikreasikan dengan berbagai bahan. Salah satunya dipadukan dengan keju yang bikin pasta jadi super creamy. Tuang makaroni, plus keju mozzarella pada adonan kulit. Gulung, gulung, gulung. Terakhir, balur dengan tepung panir. Terus goreng deh. Voila, risoles make and cheese siap disantap. Yang nonton jangan pada ngiler ya, mending bikin sendiri di rumah. Pasta merupakan sebuah sajian yang sehat karena terbuat dari tepung semolina. Itu lho, tepung yang terbuat dari olahan biji gandum. Memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan tekstur kenyal pada pasta. Wus, wus, wus. Dengan tekanan 1100 bat, pasta langsung tercetak deh. Oh iya, ada berbagai macam jenis pasta loh. Kalau pasta dengan ukuran kecil seperti ini adalah jenis gobeti. Atau biasa kita kenal dengan makaroni. Proses pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali. Hingga makaroni benar-benar kering. Setiap konveyor pengeringan juga dibuat bergetar. Supaya makaroni tidak saling menggumpal saat terkena suhu panas. Selain makaroni, ada lagi nih jenis pasta lainnya yang diproduksi. Di antaranya adalah spageti. Merupakan mie Italia yang berbentuk panjang seperti lidi. Bahan baku pembuatannya sama sih seperti membuat pasta makaroni. Yang membedakan hanya pada proses pencetakannya. Setelah terpotong, mie akan tergantung otomatis pada besi-besi konveyor. Nah, selanjutnya ukuran spageti akan diseragamkan. Mesin akan memotong bagian bawah mie yang terlalu panjang. Walaupun bentuknya lebih tipis, spageti juga harus melewati proses pengeringan. Proses ini memakan waktu hampir 5 jam lamanya. Dan lebih lama dibandingkan makaroni lho. Dan pada bagian finishingnya, dilakukan proses pensortiran untuk memisahkan spageti yang kurang bagus.